selamat menikmati 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 Indonesia Indonesia selamat menikmati 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 Kemudian intermediasi Distribusinya adalah Tionghoa Sehingga hanya benar-benar kita Pedagang kecil Dan Dan konsumtif Dan pekerja Jadi benar-benar kita dalam Keadaan Indonesia dalam keadaan Strata ekonomi Yang paling bawah Nah itulah lahirnya gerakan SDI Saman Hudi Memperbaiki Kondisi ekonomi ini sehingga naik Sehingga awal-awal muncul Nyimbulkan gesekan Paling tidak gesekan awalnya Adalah dengan para Pedagang Tionghoa Walaupun tidak Ada suatu kerusuhan Besar di Solo, Surakarta Antara kelompok Pedagang pribumi dengan Tionghoa ribut besar Nah akhirnya SDI Dibukukan Dibukukan Karena itu Karena Ini mulai bangkit Tuntutan terhadap Perbaikan ekonomi Dan penguasaan distribusi Yang tadinya Dimonopoli oleh Tionghoa Jadi gerakan inilah yang mulai muncul Sehingga Anggota SDI itu Itu luar biasa Mendapat dukungan masyarakat Yang besar sekali Karena mengangkat Derajat ekonomi Kalau kita lihat Di anggaran dasar awal Dari SDI Memang itulah yang pokok Membantu usaha anggota Kemudian selain itu adalah Mengajarkan dakwah Islam Jadi Dua Sisi Sisi pendidikan Dalam sisi dakwah Ini juga satu kelemahan Pada saat itu Sudah serata ekonomi Paling bawah Serata sosial Paling bawah Pemahaman keagamanya Sudah sangat rendah Jadi Solusi Masa Solusi zaman Yang diberikan oleh Yang diberikan oleh SDI Dan Haji Saman Hudis S Adalah Kerakan Ekonomi dengan Membantu SDI Inilah solusi zaman Untuk perbaiki Nasib rakyat Dan nasib umat Pada saat itu Pada saat itu Nah memang Dalam Perkembangan Selanjutnya Adalah Ketika Pimpinan SI Kemudian Beralih Kepada Hos Cokro Minoto Yang memperluas Gerakan ini Kepada gerakan Sosial dan Politik Walaupun tidak 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 Apa SI Tidak mengakui gerakan Politik Awal-awalnya Hanya gerakan Sosial Dan Ekonomi Tapi Perluasan ini Membawa dampak Yang sangat besar Bagi Apa Perkembangan SDI Dalam gerakan Yang lebih luas Yang lebih luas Dan Secara Secara Apa Secara Tidak disadari Secara Masuk Kepada Wilayah Politik Karena Tidak saja Gerakan Ekonomi Dan Da'wah Nah Kalau kita Lihat Gerakan Gerakan Umat Yang lahir Setelah itu Juga Tidak lepas Dari gerakan Ini Pendidikan Dan Ekonomi Jadi Kita Lihat Misalnya Budi Utomo Yang lahir Setelah itu 1908 Juga Untuk mengangkat Derajat Kaum Apa Apa Jawa Suku Jawa Jawa Yang terpuruk Bahas Secara ekonomi Dan Kebudayaan Dan itulah Gerakan Budi Utomo Ekonomi juga Ya Muhammad Dia juga Begitu Lahir Dalam rangka Memperbaiki Nasib Umat Rakyat Di bawah Yang Terpinggirkan Selain Da'wah Juga Melakukan Gerakan Yang sama Untuk Memajukan Bidang Pendidikan Memperbaiki Ekonomi Dan juga Derajat Umat Karena dengan Perbaiki Bidang Pendidikan Dan da'wah Maka Kesadaran Itu semakin Tinggi Jadi Kalau boleh Saya katakan Kebangkitan Nasional Kita Diawali oleh Kebangkitan Kesadaran Untuk Perbaiki Keadaan Ekonomi Nah Saudara-saudara Saya kira Ini sangat Relevan Dengan Apa Yang Terjadi Pada Saat Sekarang Ini Pada Saat Sekarang Ini Kalau Dilihat Betul Kondisi Ekonomi Kita Sudah Sangat Maju Kemudian Apa Kondisi Ekonomi Sudah Sangat Maju Kondisi Pendidikan Sudah Sangat Maju Kesadaran Sudah Sangat Bagus Hanya Saja Sekarang Ini Apa Yang Terjadi Ketimpangan Ekonomi Yang Masih Sangat Tinggi Nah Ketimpangan Ekonomi Yang Sangat Tinggi Dimana Umat Masih Dalam Secara Umum Secara Umum Kalau Saya Gambarkan Seperti Sebuah Piramida Maka Piramida Yang Atasnya Itu Adalah Elit Pemilik Penguasa Ekonomi Yang Sangat Kecil Jumlahnya Yang Paling Atas Nah Umat Itu Adalah Piramida Yang Bagian Bawah Secara Ekonomi Tidak Kuat Rata Rata Tidak Kuat Dan Mayoritas Jadi Itulah Kondisi Kita Pada Saat Sekarang Ini Karena Itu Rekomendasi Saya Perlu Perlu Kita Membangun Kembali Gerakan Seperti Gerakan Saman Hudi Itu Artinya Kesadaran Untuk Membangun Kekuatan Ekonomi Menjadi Sisi Penting Untuk Memperbaiki Kondisi Umat Pada Saat Sekarang Ini Nah Kalau Kita Lihat Data-data Data-data Bahwa Entrepreneur Di Indonesia Itu Pengusahanya Hanya 1,6% Dari Jumlah Penduduk Nah Di Malaysia Sudah Di Atas 5% 5,5 Sampai 6% Di Singapura Sudah Sampai Di Atas 8% Jadi Semakin Tinggi Tingkat Kesejahteraan Itu Menunjukkan Bahwa Tingkat Pengusaha Dan Entrepreneur Juga Semakin Tinggi Jadi Semakin Sedikit Jumlah Entrepreneur Maka Tingkat Kesejahteraan Nasarakat Atau Negara Itu Juga Rendah Kemudian Kita Juga Akan Menghadapi Problem Kalau Ketimpangan Ini Terlalu Lama Karena Ketimpangan Itu Membuat Ekonomi Kita Menjadi Raku 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 Ya Kenapa Kalau Menengah Menengah Dan Pengusaha Ini Tidak Banyak Tumbuh Yang Menengah Dan Bawah Tumbuh Besar Maka Ekonomi Sangat Tergantung Pada Segelintir Pengusaha Segelintir Pengusaha Yang Bisa Mengatur Ngatur Kalau Segelintir Pengusaha Ini Tertimpa Masalah Maka Masalah Juga Bagi Ekonomi Bangsa Ini Ekonomi Yang Raku Karena Itu Keterlibatan Anda Untuk Memperkuat Menaikan Jumlah Pengusaha Jumlah Pengusaha Kalau Bisa Kita Bikin Target Di 5-10 Tahun Yang Datang Sudah Harus 7% Dari 1,6% Nah Kalau Kita Misalnya Hanya Tertarik Pada Politik Semua Maka Tidak Akan Bisa Maju Kita Karena Politik Tidak Mengelesaikan Masalah Apalagi Kalau Politik Dengan Dengan Elit Pengusaha Apa Bermutual Sembios Ini Akan Menjadi Masalah Besar Karena Itu Gerakan Perubahan Yang Disitulukan Oleh Anak-anak Muda Alah Gerakan Ekonomi Gerakan Ekonomi Saya Yakin Sekali Kalau Masif Dilakukan Di Seluruh Indonesia Anak-anak Muda Dengan Segala Cara Merebut Kekuatan Ekonomi Ini Akan Terjadi Perubahan Perubahan Yang Sangat Besar Pada 10-15 Tahun Yang Akan Datang Kita Hadapi Tantangan Indonesia Juga Jauh Lebih Besar Karena Tantangan Ekonomi Ini Justru Yang Menjadi Tantangan Dunia Pada 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 Akhirnya Sejak Imperialisme Apakah Inggris Belanda Portugis Semua Imperialisme Itu Dalam Keuntungan Ekonomi Ini Pertarungan Pertarungan China Pertarungan Amerika Itu Juga Masalah Ekonomi Juga Semua Karena Itu Kalau Kita Lalai Dan Hanya Melihat Dari Politik Maka Kita Bisa Terlindas Di Tengah Arus Globalisasi Yang Sangat Luar Biasa Penguasaan Dagang Oleh Negara Kecil Negara Saya Kecil Bisa Menguasai Negara Besar Urusan Dagang Ini Salah Dimana Salah Kita Yang Lalai Untuk Membangun Basis Kekuatan Bangsa Yaitu Di bidang Ekonomi Nah Inilah Saya Kira Baik Sekali Dalam Diskusi Seperti Dalam Melakukan Gerakan Secara Bersama Sama Dari Mesjid Dari Aktivis Dan Lain Lain Sebagainya Coba Kita Bangun Kekuatan Ekonomi Tidak Bisa Langsung Jadi Besar Tidak Ada Pengusaha Yang Langsung Jadi Besar Tapi Harus Dari Kecil Langsung Dari Besar Sekali Rontok Sudah Sekali Rontok Besar Gak Gerti Jadi Gak Bisa Dari Kecil Dan Mengumpulkan Kecil Merata Itu Menjadi Kekuatan Yang Sangat Luar biasa Dalam Berakan Ekonomi Jadi Jadi Apa Pengusaha Pengusaha Kecil Yang Bersatu Seluruh Indonesia Yang Sudah Tumbuh Itu Bisa Mendiktai Keku Merat Jadi Ini Logikanya Jadi Tapi Sepanjang Tidak Ada Kekuatan Yang Kita Bangun Nah Apa Konsumen Selalu Diktai Oleh Sekelompok Kecil Orang Ini Yang Harus Menjadi Kerakan Anak-anak Muda Kerakan Anak-anak Muda Sekarang Kedepanan Itulah Tantangan Tidak Harus Mengurusin Politik Karena Kalau Kita Semua Ini kan Orang-orang Tionghoa kan Selama Orde baru kan Tidak Dilibatkan Dalam Politik Jadi Mereka Bertarung Habis-habisan Di bidang Misis Menang Baru Kita Ributan Masalah Usaha Politik Bukan Berarti Politik Tidak Boleh Dan Itu Penting Tapi Saya ingin Ingatkan Jangan Lupa Kita Bangun Kekuatan Ekonomi Menjadi Sisi Yang Penting Nah Inilah Hakikat Gerakan SDI Karena Itu Sekarang Syarikat Islam Saya Kembalikan Nafas SDI Gerakan Ekonomi Sekarang Sudah Mulai Tumbuh Alhamdulillah Tapi Walaupun Kecil-kecil Tapi Sudah Mulai Tumbuh Mindset Sudah Mulai Cara Berpikir Sudah Berubah Kesadaran Sudah Mulai Berubah Secara Pelan-pelan Kesadarannya Mesti Bangun Secara Terus Menerus Jangan Jangan Berpikir Sekolah Dapat Ijazah Cari Kerja Tapi Sekolah Walaupun Terdapat Ijazah Bisa Jadi Pengusaha Kan Gitu Cara Berpikir Inilah Apa Apa Tantangan Kita Pada saat Sekarang Ini Saya Kira Tantangannya Sama Apa Yang Dirasakan Oleh Para Para Pendiri Bangsa Yang Mengawali Kebangkitan Nasional Dengan Kondisi Sekarang Ini Kita Harus Membuat Kebangkitan Nasional Yang Baru Ya Saya kira Itu Saya Bisa Sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Atas Paparannya Ayah Anda Dan Saya rasa Sangat Inspiratif Dan Betul Seperti Ayah Anda Bilang Tadi Sepertinya Ada Semacam Sejarah Yang Berulang Waktu Zaman Imperialisme Di Indonesia Dan Konteks Sekinian Mungkin Polanya Agak Mirip Tapi Judul Dan Branding Branding Yang Berubah Seperti Tetap Penguasaan Modal Oleh Kelompok Elit Tertentu Dan Kemudian Misalnya Yang Dulu Katakanlah Bumi Putra Menjadi Fondasi Paling Dasar Dalam Skema Piramida Itu Nah Saya Juga Ingin Menyapa Ada Kanda Arif Rosit Hassan Yang Telah Bergabung Bersama Kita Beliau Kofondar Gerakan Rabu Hijrah Dan Seorang Sosok Pemuda Kalau Tadi Kanda Hamdan Zulfa Menyebut Sosok Pemuda Harus Bisa Membangkitkan Kemampuan Ekonomi Saya rasa Beliau Ini Bisa Menjadi Salah Satu Role Model Mungkin Kanda Arif Rosit Bisa Memberikan Sedikit Tambahan Pandangan Atau Ingin Menyapa Pemirsa Rabu Hijrah Dikit Aja Dil Assalamualaikum Prof Terima Kasih Prof Atas Perkenannya Hadir Jadi Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Sama Teman Teman Istiah Rabu Hijrah Ini Sebenarnya Untuk Menjadi Benang Merah Dari Semangat Para Senior Senior Yang Sudah Sejak Lama Prihatin Terhadap Kondisi Ekonomi Kita Kondisi Ekonomi Umat Kita Pada Khususnya Sehingga Saya Dan Teman-teman Inisiatif Gerakan Anak-anak Mudanya Dari Syarikat Islam Persis Al-Wasliya Dan Lain-lain Prof Dan Alhamdulillah Rata-rata Induk-induk Organisasi Dari Kepemudaan Ini Semua Sudah Tampil Di Rabu Hijrah Ini Prof Jadi Mungkin Prof Terima kasih Banyak Atas Dukungannya Insyaallah Kita Akan Konkretkan Prof Dengan Kerja-kerja Yang Lebih Ril lagi Saya Juga Diperbankan Insyaallah Akan Support Tentu Di LASNAS Di Lain-lain Kita Bangun Besok Kebetulan Hari Rabu Kita Rapat Dengan Bukalapak Deon Masjid Dan Bank Syariah Mandiri Kita Pengen Cari Permodelan Yang Konkret Prof Dari Upaya Pemberdayaan Ekonomi Oleh Umat Ini Jadi Mohon Selalu Dukungannya Prof Syarikat Islam Kahmi Mohon Bimbingannya Agar Teman-teman Ini Bisa Istiqomah Mengisi Ruang Kosong Yang Banyak Ditinggalkan Oleh Umat Kita Sekali lagi Prof Terima kasih Banyak Mohon Maaf Kalau ada Hal Yang Kurang Berkenan Terima kasih Bagus Teruskan Siap Siap Sedikit Sekularisasi Begitu Prof Orang Yang Berfokus Membangun Ekonomi Atau Entrepreneurship Tapi Tidak Memiliki Sense of Belonging Terhadap Gerakan-gerakan Keumatan Karena Sebenarnya Organisasi Entrepreneurship Di kampus Ini Sudah Banyak Yang Masif Ayah Anda Tapi Itu Dia Tidak Ada Sense Of Belonging Dan Merasa Bagian Dari Identitas Besar Umat Islam Gimana Kira-kiranya Prof Memilikan Tanggapan Dan Dorongan Agar Pengusaha Muda Ini Memiliki Kesadaran Terhadap Gerakan Keumatan Jadi Saran Saya Jadikan Gerakan Ekonomi Itu Dalam Satu Kesatuan Dengan Da'wah Islam Jadi Itulah Yang Saya Namakan Dengan Da'wah Ekonomi Jadi Membangun Kelompok-kelompok Ekonomi Kelompok-kelompok Usaha Masuk Dalam Waktu Bersamaan Gerakan Da'wah Sehingga Ekonominya Pun Dilandasi Oleh 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 Akhlak Oleh Akhlak Oleh Tuntunan Agama Karena Kita Gerakan Secara Bersama-sama Ketika Kita Membangun Kelompok-kelompok Pada Saat Yang Sama Bangun Juga Kelompok Pengajian Di Kelompok Usaha Itu Dan Ini Membangun Suatu Kekuatan Yang Baru Jadi Jangan Hanya Membangun Kelompok Usaha Sendiri Tanpa Menanamkan Nilai-nilai Akhlak Nilai-nilai Agamanya Disitu Nanti Dia Akan Menjadi Hanya Berpikir Tentang Al-Quran Itu Kalau Kita Lihat Itu Bagaimana Sindiran Allah Dalam Al-Quran Terhadap Orang-orang Yahudi Yang Hanya Materialistis Semata-mata Mikirnya Tidak Numpu-numpu Kekayaan Kehilangan Ruh Spiritual Islam Itu Apa Beda Dengan Yahudi Nah Itulah Yang Bedakan Gerakan Ekonomi Umat Dengan Gerakan Ekonomi Yang Lain Jadi Ini Penting Sekali Jangan Sampai Aspek Spiritual Karena Inilah Hakikat Ajaran Islam Kaya Tapi Beriman Dan Membuat Distribusi Kekayaan Dalam Tuntunan Ajaran Islam Itu Tercapai Itu Luar biasa Tuntunan Ajaran Islam Tidak Boleh Menumpu-numpu Kekayaan Yang Kita Yang Kita Apa Kekayaan Kita Itu Kan Hanya Yang Kita Makan Keluar Kemudian Kita Pakai Kemudian Rusak Yang Kekal Itu Kalau Kita Abdikan Untuk Kepenting Kemanusia Yang Merupah Sedekah Wakaf Dan Lain Sebagainya Semakin Banyak Pengusaha Pengusaha Islam Semakin Banyak Aset Wakaf Nanti Yang Abadi Ini Kalau Konsep Ini Dijalankan Itu Menjadi Sangat Luar Biasa Karena Islam Itu Berjalan Seiring Antara Kepentingan Ekonomi Kemanusiaan Kepentingan Generasi Akan Datang Kepentingan Mengatasi Orang-orang Susah Dan Miskin Itu Diatas Sehingga Ketimpangan Seperti Ini Ketimpangan Sepertinya Gerakan Lahir Dari Gerakan Ekonomi Yang Materialistis Semata-mata Kalau Lahir Dari Ekonomi Yang Merlandaskan Spiritualitas Dan Alam Islam Tidak Timpang Karena Ada Bagian-bagian Ajaran Dimana Walaupun Wakaf itu Wakaf itu Suatu yang Tidak Wajib Tapi Kesadaran Itu Lahir Dari Kesadaran Ilahiyah Kesadaran Agama Itu Menjadi Sangat Luar Biasa Ini Saya Kira Itulah Tadi Saya Katakan Harus Satu Kesatuan Antara Gerakan Ekonomi Dan Da'wah Islam Agar Ekonominya Tidak Tercerabut Dari Akar Spiritualitas Ketauhidan Dan Ahlak Islam Ini Menjadi Penting Ya Karena Itu Secara Singkat Saya Istilahkan Dengan Da'wah Ekonomi Jadi Bukan Saja Da'wah Ubudiyah Halal Haram Apa Tapi Ekonominya Bukan Saja Ekonominya Tapi Kita Masukkan Apa Bagian 27% Insyaallah Bisa Kita Capai Bersama-sama Dan Betul-betul Membangkitkan Perekonomian Umat Mungkin Saya Rasa Itu Saja Ayah Adah Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Waktu Dan Kesempatannya Di Tengah-tengah Kesibukan Dan Aktivitas Semoga Kedepan Juga Para Pemirsa Penonton Tausia Ramadhan Rabu Hijjah Ini Dapat Memetik Hikmah Dan Implementasikannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekian Mungkin Dari Saya Akhiri Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh